makanya penting, yang dikatakan mukjizat itu ngaji, ngaji itu bisa membentuk yakin, yakin itu bisa membentuk tahgib caranya yakin gimana? takwara ini, jadi wali, wali yang jalur ilmu, jalur melarat itu bisa, wali itu jalur yakin, alim itu bisa jadi wali, melarat itu bisa jadi wali karena mengatakan umpomo itu bisa buka pintu, setan jalur apa ya? nah alim, sarati apal koran, apal ribuan hadis, ya enak ziwot, sarati radeh hp, radeh anan enak pikir, rauh deh angen-anggen, ngelih nanti, apa rasa jadi wali? ga usah ya? kalau terang, ini penting, kenapa saya sering ngertik orang sufi? karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu di jawa timur itu, keluarnya para kiai, ya gitu, kalau ada orang ikut torekot tertentu terus gak ngaji takrib, akhirnya pengeran suwengi, tapi sesuci ini keliru masalahnya di anak bujo keliru, karena semuanya semuanya ngelih nilai ilmu, terus mojo ngelih nilai ilmu, terus itu gimana? kalau kita iman sama Allah, itu ya iman dengan aturan-aturan Allah misalnya kita seneng cawe dok, terus buk sebu jeneng dok, kono yuk wedak rambok kei, yuk makan rambok kei terus kamu tidak mempelajari yang disenengi pacaran itu apa? seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah Allah yang murtah itu apa? kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi Allah yang suka apa? kalau kita sujud lalu syaratnya sujud apa? harus dalam keadaan sujuci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan tempatnya tidak ada najis bagian harus gitu, itu seneng Allah, seneng Allah kok aman Allah, Allah semungi, terus pinsan, kesemper harus nak tepak, ada sederani wali ada sederani wali, ada salam templat, itu apa-apa ini cara bapak, bapak kulu ada sangking kerasi wang darani wali ada meletir, keren aku jari tak top aku jari, gak kok sakit kalau di zaman akhir darani wali jadi gula, salah templat yang kayak dua tapi nak wang alim darani wali itu jadi pintar itu gak jajalah bisa, yuk, nak rapercaya rukhin ma'lum no na' segini wali nak jadi gula dua, ayo seiku umum no, nak rukhin itu wali reaksi masyarakat, kira-kira-kira salam, emble terus ngema Allah merke rokok rukhin, misalnya rokok rukhin ya terus di tukok no tapi umat dapat apa? tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, caranya sesuci biya, caranya zakat di yang wagi-wagi apa saja caranya dekat tapi saya kekak, wali itu kalah wang alim itu kalah wali ngulon ini di ceritaan igus, ngulon gak wang alim jajar biya orang terkenal wali itu harusnya salaman beda ya akhirnya melarat maksudnya salaman itu ada maknanya di Jawa Timur serau saat diterangin sama maknanya apa wakiri wawamku itu ya berdua wang alim wukkasut wakini wukkasutnya berkoroh ya silei tapi sebenernya kita harus jadi pelajaran kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah terus ngeleng Allah sewengi terus biya Allah bikin aturan, kamu sewengi ini itu ketentuan fakihnya kayak apa kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit kamu wajib ngurumata anak bodoh dan itu juga perintah Allah terus ngeleng Allah ngeleng dulu gak ada zaman nabi seperti itu nabi itu kaksung ini mecit ya mulang biasa nabi yang ngajar biasa siapa yang tanya tentang khed siapa yang tanya tentang ghanimah siapa yang tanya ketika mereka iskal lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah ada yang tanya lagi istri saya caranya gak normal ya Rasulullah kadang-kadang offer terus disebut itu istihad itu ditanya kan ada yang kaya usul ya Rasulullah lalu tak kasihkan siapa ya salu nakamadah yun fikun wah kok terus yang pengiran sungi-sungi terus dong hantu baru ku keturu baru ku makan-makan coba jika seseorang terkenal wali itu paling seuntung ini bukan kritik memang harus dikritik yang kritik aku aku tidak kualit aku kira wali aku kritik wali aku juga melok-melok karena kita ini syafakotan lihadil umah kita kasihan umat ini mencintai kiai kemudian gak dapat apa-apa dari kiai itu caranya apa ya kita mulang makanya Rasulullah itu masyur kan di sebuah hadis sama yang cari di mukadimah majmuk di mukadimah ya hampir semua kitab menciptakan hadis ini nabi ke masjid ada satu kelompok yang nangis-nangis ada kelompok yang mulang oke mulang itu ya ini halal ini haram ini sholat begini gak sah ini sebabnya mulang aturan-aturannya pengiran nabi ngajep kemudian nabi bilang gini dua kelompok ini sama-sama baik tapi apa yang terjadi mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah insya'a aja bawa insya'a kalau Allah mengendaki ya disembah jani kalau tidak ya tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pengiran pasti Allah riduk wa innama bu istumu aliman memang yang jenengi nabi itu untuk mengumumkan halal haram maka nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi karena yang dikatakan coba nabi terus jadi nabi itu apa saya tanya bikin aturan caranya toaf ke ka'bah begini dulu toaf itu utuh dulu toaf itu bawa hubal latah dulu toaf itu dengan penuh kemus nabi datang toaf itu aturannya gini gak boleh ada yang berbau sirik caranya toaf tujuh kali baca kalimat ini sa'i juga gitu dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala isaf nanti di marwah megang na'ilah setarnya gitu dari kesirikan ke kesirikan terus nabi datang gak boleh megang isaf dan na'ilah harus dibongkar mulai dari itu nabi itu nabi sehingga sangking ekstrimnya sohabat itu dulu gak mau disuruh sa'i gak ya rasulah kita gak sa'i tempat yang dulu kita sirik disitu karena kalau sofa setarnya pegang isaf nanti kalau di marwah pegang na'ilah itu nama berhala tersawah menurunkan inna sofal marwata min syairillah fa man hajjal kita wa'a tamaroh falajunaha istilah pengirahan falajunaha kalau kamu sudah islam gak apa-apa sa'i kenapa bilang gak apa-apa karena dulu pernah sohabat merasa dosa karena itu dulu basis kemusyrikan jadi ini penting saya utarakan lagi-lagi yang digerakkan nabi adalah aturan main dalam hidup ini nama aturan main kalau misi pasanan misi 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 air-nya masuk libit sekarang ini imam kita fokus kemudian kalau saya konsent kadang mau ngalik sederhani wali sederhani wali ngadang kadang kalau dmitry kaji mas itu karame saya sangat makanya kemudian langsung ngadang misi terserhani sepeda x iya bahas terserhani tidak selamat kita belajar sudah banyak selamat mesti ini kok set pas hutan rupi iya lagi itu tidak ada selamat. kamu bisa mengisi soherah mesti selamat. itu tidak ada yang mengisi soherah pun. iya iya berada di sepeda motor itu tidak ada selamat. aneh tidak pertanyaan seperti itu? permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh tidak? aneh. kalau kamu mau haji, kalau tidak ada syarat rukunnya, haji baru minta didoakan haji. ini tidak masyarakat tahu-tahu minta haji. kamu tidak tahu kalau kamu tidak bisa. untung kamu mau rempang roh wata kamu. jadi ada yang ada yang ada. kalau kamu berkaji, kamu berkaji supaya sahbih. tak ulang. tak ulang saja. selain tentu belajar di manasek. paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa tidak akan menikmati manasek di rumah. kenapa? tidak bisa, harus diwarai. misalnya tawaf dimulai dari hajar, aswadan usahakan menjauh dari kakbah satu meter atau setengah meter. karena kalau terlalu mepet kakbah, takutnya tadi menginjek fondasi kakbah. jadi tidak mengitari kakbah, tapi tawaf di atas kakbah. kedua, kalau terlalu dekat, iswah kakbah itu mulat tokah bikin. kak iswah kakbah itu penuh dengan minyak. dan kalau terlalu dekat menyentuh wadah orang ikhram itu, tidak boleh menyentuh iswah. jadi harus diterangkan. kalau mau nangis, kalau mau nangis, servisnya oke. mau apa-apa, mau dibawa ke mana agama ini? semua orang mikir akan menjengkel saja. nah n기가 dihentikan, ah kisah dikatakan, ya nangis kamu juga dan semua orang lain. nangis-nangis. pasangnya nangis. terus bisa birang tidak enak. buang kembali saya memperlajar dan mitra. nyanyi itu mengemaskannya. coba contohkan analogi hal yang gampang. ada orang yang berkata, ada orang yang berkata Pak Zedamontor datang ke kamu. minta di doakan selamat. aneh. Urutannya ya belajar apa? Sebenarnya orang merasa sholat. Itu gak ada sholat kula. Ini aku makbulah. Makbulah. Ya kabir itu ada urutan. Itu ulama. Jadi makanya Rasulullah hanya gabung sama yang mu'aliman. Yang guru. Dan ketika awannya fatih Rasul itu apa? Apa coba? Rasulullah sifatnya yang diulang-ulang pengeran itu membaca ayat-ayatmu artinya apa coba? Mulang kan? Membersihkan akhlak-akhlak mereka artinya apa? Mulang kan? Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai tiga kali sifat. Tapi maknanya mulang. Ayat tiga artinya apa? Membacakan ayat-ayat apa artinya apa? Mulang kan? Waju'alimuhum artinya apa? Mulang. Waju'zakihim. Bersihkan mereka. Membina. Artinya apa? Mulang. Waju'alimuhum artinya apa? Waju'alimuhum artinya apa?